lembut sekali teman-teman bismillahirrohmanirrohim hmm lumer tapi kejunya tuh renyah bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di youtube mamalika channel teman-teman kali ini saya akan membuat kue kering yang klasik dan ngeju banget apalagi kalau bukan si kastengel nah kue ini untuk para pencintanya cukup wajib harus ada di rumah saat menjelang hari raya nah bagaimana cara membuatnya yuk kita simak bahan-bahan yang harus kita persiapkan adalah 600 gram margarin saya dimix dengan butter dengan perbandingan 400 gram margarin dan 200 gram butter kemudian 4 butir kuning telur 2 cacet susu bubuk 200 gram keju saya dimix dengan edam dengan perbandingan 100 gram keju cedar dan 100 gram keju edam kemudian kita parut dan diangin-anginkan selama semalaman di dalam kulkas tujuannya untuk mengurangi kadar air si keju ya teman-teman kemudian 1 kg tepung terigu kunci dan 50 gram maizena selanjutnya kita mixer si margarin hingga lembut dan berwarna agak pucat selamat menikmati selamat menikmati setelah margarin lembut selanjutnya kita masukkan susu bubuk kuning telur kemudian kita aduk hingga rata dengan speed yang rendah aja teman-teman selanjutnya kita masukkan maizena dan keju parut aduk hingga tercampur rata selanjutnya kita masukkan tepung terigu secara bertahap ya teman-teman masukkan secara bertahap kemudian kita aduk dengan speed yang rendah saja teman-teman aduk hingga rata setelah itu kita bisa tambahkan kembali si tepung terigunya kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai tekstur yang kita inginkan jika sudah didapat kita bisa menghentikan penambahan terigunya ya teman-teman karena kadar air setiap adonan kan suka berbeda-beda makanya kita penambahan terigunya kita sedikit-sedikit dulu kemudian kita ratakan dengan spatula boleh juga kita bantu dengan tangan untuk mengaduknya supaya lebih tercampur rata ya teman-teman setelah adonan tercampur rata kemudian kita siapkan alas untuk menggilas adonan gilas adonan dengan terlebih dahulu kita alasi dengan plastik supaya tidak lengket gilas adonan hingga ketebalan yang kita inginkan selanjutnya kita cetak saya menggunakan cetakan seperti ini teman-teman bebas dengan cetakan bentuk lain kemudian kita cetak adonan hingga selesai dan hasil cetakannya kita letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selamat menikmati setelah selesai dicetak selanjutnya kita olesi dengan kuning telur saya menggunakan kuning telur yang dicampur dengan sedikit minyak goreng lebih baik teman-teman disaring terlebih dahulu ya supaya tidak ada putih telur yang terbawa seperti saya kemudian kita olesi seluruh permukaan kue dengan kuning telur hingga rata boleh diulang sampai dua kali ya teman-teman supaya lebih tebal bisa juga teman-teman olesan pertama kemudian dipanggang sebentar kemudian kita keluarkan dari oven kemudian kita oles lagi untuk kedua kalinya kita bisa dikasih topping dengan keju parut lakukan hingga selesai setelah selesai selanjutnya kita panggang hingga matang untuk lamanya pemanggangan disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman setelah matang setelah matang kemudian kita angkat dan dinginkan setelah dingin baru kita masukkan ke dalam wadah kita tes teksturnya kejunya tuh kelihatan lembut sekali ya teman-teman lumet tapi kejunya tuh renyah makanya kita gunakan keju parut yang dianginkan dulu dikukat atau kita panggang dulu sebentar ya teman-teman untuk mengurangi cadar airnya nah teman-teman gampang kan membuatnya selamat mencoba terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata silahkan like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati